Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falam tajidalah huwaliyya mursyida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Jami'an para pemirsa Salam TV dimanapun berada Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Pembahasan kita di dalam materi syarah kitabu ta'aid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Beragam macam nikmat sampai pada hari ini Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa ya saling attawasi bilhaq Saling berwasiat Di dalam kebenaran Wattawasi bissober Saling berwasiat dalam kesabaran Tentunya ini semua Atas nikmat dari Allah SWT Yang wajib kita mensyukurinya Demikian pula salawat dan salam Kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada keluarganya Para sahabatnya Beserta orang-orang yang mengikutinya dengan benar Sampai hari kiamat gelap Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Tentunya Pembahasan ta'aid ini Adalah pembahasan yang besar Pembahasan yang amat urgen Terlebih lagi kita Di akhir zaman ini Yang mana Tidak dipungkiri Ilmu itu Sangat ya Sulit kita dapatkan Dalam artian Ulama-ulama Ya Mungkin tidak sebanyak pada zaman dahulu Ya Terlebih lagi kita di Indonesia ini Ya Artinya memang Menuntut kita Untuk mencari ilmu Mendatangi ilmu Mengorbankan Harta kita Mengorbankan Tenaga kita Mengorbankan Waktu kita Untuk mendapatkan ilmu itu Tidak mungkin dengan sendirinya Ilmu itu datang Dengan sendirinya ilmu itu Masuk ke dalam diri seseorang Tidak mungkin Melainkan dia harus dicari Dan tentunya Supaya mereka Supaya mereka Seseorang bisa mengabdikan dirinya Pembahasan yang besar Pembahasan yang amat Yang berkaitan Selatku Dikatakan oleh para ulama Bahwasannya Bisa masuk ke dalam kuban Masuk ke dalam kubangan kesyirikan Untuk penunggu ini Dan penunggu itu Ya dengan tujuan agar Ya penunggu tempat ini Bisa memberikan Apa yang mereka inginkan Atau bisa menolak Apa yang mereka takutkan Dari bala dan musibah Dan yang semisal dengan itu Jadi mereka Sembelih itu Sembelihan Ya dengan tujuan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang demikian Itu tidak dibenarkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kita bacakan juga Dalil Berikutnya Yaitu yang berkaitan Tentang kisah Dua orang Yang masuk ke dalam Ya Yang salah satunya Masuk ke dalam Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Seekor lalat Dan yang lainnya Masuk ke dalam Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Juga karena Seekor lalat Ya Disebutkan di dalam Kisah itu Bahwasannya Ada dua orang Yang ingin melintasi Suatu negeri Suatu kaum Dan Penduduk kaum tersebut Tidak memperbolehkan Kedua orang Ya tersebut Melewatinya Sampai Mereka Mau mempersembahkan Sesuatu Ya Maka orang yang pertama Dia Ketika dimintai Persembahan Ya Dia berikan Walaupun dia sebenarnya Tidak memiliki Persembahan Namun dia usahakan Dan terakhir Dia memiliki Atau dia pun Mempersembahkan Seekor lalat Sehingga Sehingga Ya Kaum itu pun Memberikan Izin untuk lewat Maka dia selamat Namun orang ini Ya Mendapat ancaman Meraka Allah Subhanahu Beda dengan Orang yang kedua Terkala dia ingin Lewat Dan diminta Persembahan Dan dia Tidak memiliki Apapun untuk Dipersembahkan Selain Allah Sampai pun lalat Dia tak mau Mempersembahkan Maka dia pun Ditebas Dan tidak bisa Lewat Negeri tersebut Namun Orang ini Mendapat Janji Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia tidak mau Menggadaikan Tauhidnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mau Ya Memberikan Sesuatu itu Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai pun Berkorban Nyawani Ya Qawm muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Dari kisah ini Sedikit Yang bisa kita ambil Pa'idah Bahasanya Surga Dan neraka Itu dekat Adanya Ya Disebutkan Bahwasannya Surga Dan neraka Itu Lebih dekat Kepada diri Seseorang Daripada Tali sendalnya Ya Karena Pemisah Seseorang Ya Antara dirinya Dan dia bisa masuk Kedalam surga Ataupun neraka Itu hanyalah Kematian Dalam artian Tetkala Seseorang itu Meninggal Maka dia sudah Mengetahui tempatnya Dan dia bisa akan Masuk ke dalam Surga Ataupun neraka Ya Ini disebutkan Bahwasannya Surga Dan neraka Itu teramat Dekat Ya Sebagaimana Kisah yang Telah kita Bacakan Tadi Ya Intinya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Bahwasannya Sesembelihan itu Hendaknya Ditujukan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sesembelihan itu Ya Juga masuk Kedalam ranah Peribadatan Ya Karenanya Kita diperintahkan Untuk menyembeli Misalnya Daging Pada saat Hari Raya Idil Adha Demikian pula Pada saat Akikah Ya Dan yang semisal Kita diperintahkan Untuk menyembeli Lillahi Ta'ala Ya Layaknya Sholat itu Ibadah Demikian pula Penyembelihan itu Layaknya Sholat itu Ditujukan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Sesembelihan itu Juga Harusnya Ditujukan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengalihkannya Kepada Selain Allah Maka Dia Bisa Terjerumus Kedalam Kubangan Ya Kesirikan Kemudian Kita bacakan Juga Dalil Mengenai Laknat dari Nabi Sallallahu Wala Sallam Terhadap Orang-orang Yang Menyembeli Kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Mengatakan La'anallahu Man Zabaha Ligayrillah Ya Sungguh Allah Melaknat Orang Yang Menyembeli Kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah kita sebutkan Bahwasannya Laknat Itu Artinya Seseorang Dijauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Seseorang Yang Menyembeli Kepada Selain Allah Maka Dia Mendapatkan Laknat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Artinya Dia Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Ya Curahan Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara Manusia Hidup Membutuhkan Rahmat Dan kasih sayang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah Kita sambung Pembahasan ini Setelah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ola Rasul Allah Ya Mabadu Qom Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jami'an Para Pemirsa Salam TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Dalam Pembahasan Syarah Kitab Tawheed Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Menunjuki Kita Untuk Mengamalkan Ilmu-ilmu Yang Telah Kita Pelajari Qom Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Telah Kita Bacakan Tadi Pembahasan Yang Berkaitan Tentang Hukum Menyembelih Kepada Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahasanya Orang Yang Menyembelih Kepada Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Bisa Terjerumus Kedalam Perbuatan Kesyirikan Kemudian Kita Akan Membacakan Kembali Pembahasan Yang Berikutnya Yang Diberikan Judil Oleh Penulis Yaitu Tidak 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 Bolehnya Menyembelih Untuk Allah Di tempat Penyembelihan Yang mana Di sana Ada Penyembelihan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa ta'ala Artinya Seseorang Tidak Diperbolehkan Menyembelih Sesembelihan Di tempat Yang Biasanya Ada penyembelihan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Orang Tadi Itu Berniat Sesembelihannya Itu Lilahi Ta'ala Namun Ketika Dilaksanakan Di tempat Yang Mana Itu Dibiasakan Untuk Menyembeli Kepada Selain Allah Maka Itu Dilarang Jadi Bukan Hanya Niatnya Namun Tempatnya Juga Harus Diperhatikan Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah agama kita Agama Islam Agama yang Menjelaskan Ya Semua Lini Kehidupan Ya Semua Lini Yang Dibutuhkan Manusia Baik Itu Perkara Dunia Dan Akhiratnya Semua Sudah Dijelaskan Salah Satunya Contohnya Ini Sampai Pun Tempat Menyembelih Itu Diatur Di dalam Syariat Kita Syariat Kita Telah Lengkap Semua Sudah Dibahas Dari A Sampai Z Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Semua Ada Tuntunannya Tinggal Kita Yang Mempelajarinya Dan Mengamalkannya Sebagian Orang Alhamdulillah Mau Mempelajarinya Dan Mau Mengamalkannya Sebagian Orang Mau Mempelajarinya Namun Tidak Mau Mengamalkannya Dan Sebagian Orang Tidak Mau Mempelajarinya Dan Juga Tak Mau Mengamalkannya Padahal Syariat Ini Sudah Sempurna Sudah Lengkap Untuk Mengantarkan Manusia Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Tinggal Kita Belajar Tinggal Kita Menghadiri Majelis Ilmu Tinggal Kita Mendengarkan Kajian Tinggal Kita Membaca Kitab Kita Buku Buku Ya Semua Sudah Lengkap Syariat Ini Sudah Sempurna Berkaitan Tentang Judul Kita Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Tidak Bolehnya Seseorang Menyembeli Sesembelihan Di Tempat Penyembelihan Yang Mana Tempat Tersebut Biasa Digunakan Untuk Yang Menyembeli Kepada Selain Allah Subhanahu Wattal Itu Dilarang Dalil Yang Pertama Yang Dibawakan Oleh Penulis Yaitu Firman Allah Subhanahu Wattala Di Dalam Surat At-Tawbah Ayat Ke 108 Allah Subhanahu Wattal Berfirman Ini Adalah Ayat Larangan Dari Allah Subhanahu Wattala Kepada Nabinya Untuk Tidak Melaksanakan Solat Di Masjid Dirar Masjid Dirar Adalah Masjid Yang Sengaja Dibangun Oleh Orang Orang Munafikin Didekat Sebagian Mengatakan Didekat Masjid Kuba Sebagian Ahli Ilmu Juga Mengatakan Didekat Masjid Nabawi Jadi Masjid Ini Dibangun Bukan Tujuan Untuk Tempat Peribadatan Bukan Akan Tetapi Masjid Ini Sengaja Dibangun Dan Dirancang Untuk Memecah Belah Barisan Kaum Muslimin Untuk Menyesatkan Kaum Muslimin Dan Allah Tahu Niat Orang Orang Yang Membangun Masjid Tersebut Inilah Masjid Yang disebut Masjid Didirar Karena Dibuat Untuk Kemudaratan Tujuannya Untuk Kemudaratan Bukan Untuk Maslahat Karena Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Dibenarkan Membangun Masjid Itu Berdekatan Karena 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 Akan Bisa Menimbulkan Apa Namanya Perpecahan Di Tengah Tengah Kaum Muslimin Ya Baiknya Masjid Itu Satu Ya Dan Masyarakat Itu Tumpah Ruah Berkumpul Di Masjid Yang Satu Ini Ya Jangan 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 Membuat Masjid Berdekatan Ya Karena Ini Bisa Memecah Belah Barisan Kaum Muslimin Yang Terakhir Bisa Menyebabkan Nantinya Pertumpahan Darah Ya Dan Ini Sangat Dilarang Di Dalam Syariat Kita Pertumpahan Darah Ini Sangat Dijaga Itu Darah Seorang Muslim Ya Sangat Berharga Ya Kaum Muslimin Yang Dirahmatin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Niat Orang-orang Yang Membangun Masjid Darah Ini Sehingga Allah Pun Melarang Nabi Untuk Melaksanakan Ibadah Di Tempat Tersebut Ya Walaupun Ibadah Tersebut Lillahi Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dari Sini Kita Bisa Paham Ya Tidak Hanya Cukup Ikhlas Di Dalam Beribadah Ya Namun Caranya Juga Harus Sesuai Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Diibadahi Sesuai Yang Allah Inginkan Bukan Sesuai Yang Kita Inginkan Karena Ibadah Itu Adalah Hak Allah Allah Mau Diibadahi Sesuai Yang Allah Inginkan Bukan Sesuai Yang Kita Inginkan Ya Ini Banyak Sebagian Orang Mengatakan Yang penting Itu kan Bagus Melakukan Suatu Amalan Suatu Ibadah Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Ataupun Hadis Tadkala Dinasihati Dia Katakan Ini Kan Bagus Ini Kan Baik Ya Timbangan Bagus Dan Baik Itu Adalah Al-Quran Dan Hadis Bukankah Kita Ibadah Itu Merupakan Bentuk Persembahan Kepada Allah Lantas Tadkala Kita Memberikan Persembahan Itu Apakah Sesuai Dengan Selera Kita Atau Orang Yang Ataupun Sesuatu Yang Akan Kita Persembahkan Ya Tentu Sesuai Kepada Siapa Kita Persembahkan Bukan Sesuai Dengan Keinginan Kita Ya Kecuali Kita Melakukannya Untuk Diri Kita Sendiri Ya Jadi Itu Dia Ibadah Tidak Cukup Ikhlas Tamun Juga Syarat Yang Berikutnya Yang Menentukan Diterimanya Ibadah Itu Adalah Sesuai Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagian Manusia Ya Alhamdulillah Melakukan Ibadah Itu Dengan Ikhlas Dan Sesuai Dengan Syariat Dan Ini Yang Terbaik Ya Sudahlah Amalan Dia Itu Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Melakukan Ya Solat Ya Membaca Al-Quran Puasa Dan lain Sebagainya Ikhlas Tidak Ada Tujuan Tujuan Lain Dan Dilaksanakan Sesuai Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Maka Ini Sifat Sebaik Baik Ini Ya Dilakukan Dengan Ikhlas Dan Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Sebagian Orang Ada yang Melakukannya Dengan Ikhlas Namun Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Sallallahu Ikhlas Dia Melakukan Ibadah Itu Solatnya Dia Ikhlas Sodakohnya Ikhlas Puasanya Ikhlas Namun Caranya Tidak Sesuai Yang Demikian Juga Tidak Diterima Al-Quran Wata'ala Walaupun Dia Ikhlas Sebagian Orang Ya Dia Sesuai Cara Beribadatannya Sesuai Dengan Syariat Allah Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Namun Dia Tidak Ikhlas Dia Ria Ataupun Dia Sumah Ingin Dengar Dengar Orang Maka Ini Pun Tidak Diterima Al-Quran Wata'ala Walaupun Sesuai Dengan Tuntunan Namun Tadkala Niatnya Melenceng Maka Allah Tak Akan Terima Dan Sebagian Yang Lain Dan Ini Adalah Yang Paling Parah Sudahlah Amalannya Tidak Ikhlas Tak Sesuai Juga Dengan Tuntunan Nabi Sallallahu Ini Ini adalah Sifat Yang Paling Buruk Amalannya Tidak Ikhlas Hatinya Penuh Dengan Ria Sumah Pingin Dipuji Caranya Juga Menyelisihi Petunjuk Nabi Sallallahu Walaupun Sallallahu Oleh Karnanya Sering Kita Bilang Sering Kita Sebutkan Pentingnya Kita Mempelajari Agama Islam Ini Untuk Kita Bisa Mencapai Derajat Sifat Yang Pertama Tadi Yaitu Ibadah Kita Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Sesuai Dengan Tuntunan Syariat Islam Tidak Mudah Memang Benar Akan Tetapi Kita Terus Bermujahada Terus Berjuang Terus Mempelajari Agama Islam Ini Terus Melatih Diri Kita Untuk Ikhlas Ya Bagaimana Beribadah Untuk Mendapatkan Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Butuh Latihan Dan Butuh Ya Keseriusan Dan Terus Menerus Ya Dan Tentunya Butuh Ilmu Juga Ya Orang-orang Yang Tidak Berilmu Maka Sangat Rentan Ya Dia Melakukan Ya Kesyirikan Ya Bukankah Ria Itu Termasuk Daripada Kesyirikan Ingin Dilihat Orang Ingin Dipuji Orang Ini Termasuk Daripada Kesyirikan Syirik Di dalam Niat Walaupun Syirik Kecil Namun Itu Juga Kesyirikan Dan Banyak Orang-orang Yang Terjerumus Kedalamnya Karena Dia Tidak Mengetahuinya Tidak Mempelajarinya Sehingga Orang Yang Tidak Mempelajari Tidak Mengetahuin Dia Terjerumus Dan Dia Tidak Sadar Dia Sudah Berada Di Dalam Kesyirikan Kau Muslimin Yang Dirahmati Dan Dimulia Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Kepada Aid Yang Barusan Kita Bacakan Jangan Engkau Berdiri Ya Beribadah Di Masjid Dirar Tadi Selama-lamanya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa? Karena Tempat Tersebut Bukan Dibangun Di Atas Taqwa Iya Tempat Tersebut Bukan Dibangun Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetapi Untuk At-tafrib Untuk Memecah Belabarisan Kaum Muslimin Oleh Karenanya Nabi Dilarang Untuk Melakukan Ibadah Di Tempat Tersebut Walaupun Ibadahnya Itu Lillahi Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Alhamdulillah Amma Ba'adu Kaum Muslimin Para Pemirsa Salam TV Yang Dirahmati Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Masih Di dalam Pembahasan Syarah Kitab Tuhid Di dalam Tema Tidak Bolehnya Menyembelih Iya Sesembelihan Di tempat Yang Biasa Digunakan Untuk Menyembelih Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Itu Adalah Dilarang Setelah kita Bacakan Tadi Dalil yang Pertama Yang Dibawakan Alih Penulis Yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Surat At-Tawbah Iya Bahasanya Allah Melarang Nabi Kita Muhammad S.A.W. Untuk Melaksanakan Ibadah Di Masjid Dirar Iya Allah Subhanahu Berfirman La Takum Fihi Abada Jangan Engkau Iya Mendirikan Sholat Di tempat Itu Selama Lamanya Karena Memang Tempat Itu Bukan Dibangun Di Atas Ketakwaan Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Tempat Tersebut Dibangun Untuk Tujuan Memecah Belap Barisan Kau Muslimin Kemudian Kita Akan Membacakan Dalil Yang Berikutnya Ini Dari Hadis Nabi S.A.W. Wa'an Thabit Ibn Idhaq Radiyallahu Anhu Qal Dari Thabit Ibn Idhaq Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridainya Nazara Rajulun An Yan Harai Bilan Bibawana Beliau Berkata Seorang Laki-laki Telah Bernazar Ingin Menyembelih Untah Di suatu Tempat Yang namanya Bawana Ataupun Buana Pasalan Nabi S.A.W. Maka Orang Tersebut Pun Meminta Fatwa Kepada Nabi S.A.W. Fakol Maka Nabi Pun Mengatakan Apakah Di tempat Itu Di tempat Yang Engkau Akan Bernazar Menyembeli Hewan Tadi Ada Di Sana Patung Patung Jahiliya Berhala Berhala Jahiliya Yang Diibadahi Maka Mereka Mengatakan Tidak ada Di sana Nabi Pun Berkata Ataupun Bertanya Lagi Apakah Di tempat Itu Sering Diadakan Ritual Hari Raya Mereka Pun Mengatakan Tidak Ada Fakol Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Awfi Binadharik Fa Innahu La Wafa Alin Natharin Fima Siyat Allah Wala Fima Layam Liku Ibn Adam Maka Nabi Mengatakan Laksanakan Lazarmu Tadi Karena Sesungguhnya Tidak Ada Nazar Ketika Itu Dilakukan Dalam Bentuk Kemaksiatan Kepada Allah S.W.T Ataupun Terhadap Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Anak Cucu Adam Ya Kaum Muslimin Yang Dirahmati Oleh Allah S.W.T Hadis Yang Tadi Itu Dirahkan Oleh Abu Dawud Dan Isnat Sesuai Dengan Syarat Syekhain Syekh Al-Bukhari Muslim Menjelaskan Kepada Kita Hadis Ini Bahwasannya Seseorang Apabila Ingin Menyembelih Hewan Sembelihan Itu Memang Benar-benar Memperhatikan Tempat Akan Menyembelihnya Sebagaimana Di dalam Kisah Ini Ada Seseorang Yang Dia Bernazar Nazar Itu Adalah Melazimkan Terhadap Diri Sendiri Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Yang Mana Syariat Tidak Melazimkannya Ya Seperti Misalnya Ucapan Seseorang Saya Akan Berpuasa Ketika Saya Saya Akan Berpuasa Tiga Hari Ketika Saya Lulus Di Sekolah Ini Dan Itu Ini Adalah Nazar Dan Itu Harus Ditunaikan Selama Tidak Bermaksiat Intinya Maksudnya Tidak Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Di Dalam Dalam Kisah Ini Seseorang Telah Bernazar Untuk Menyembelih Satu Ekor Untah Di Tempat Yang Namanya Buana Ataupun Bawana Maka Maka Dia Dia Pun Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Wala Sallam Ini Poin Juga Waksanya Kala Kita Tidak Mengetahui Suatu Permasalahan Maka Maka Kita Harusnya Bertanya Kita Bertanya Kepada Orang Yang Mengetahuinya Tanya Orang Orang Yang Berilmu Tadkala Engkau Tidak Mengetahui Suatu Permasalahan Ini Sangat Penting Jangan Kita Membuat Fatwa Sendiri Menghukumi Sendiri Terutama Orang-orang Yang Tidak Memiliki Dasar-dasar Dalam Ilmu Syariat Tidak Menguasai Ilmu-ilmu Dalam Syariat Ini Maka Bukan Aib Baginya Untuk Bertanya Justru Itu Adalah Kehormatan Karena Dia Sedang Menjaga Agamanya Sedang Menjaga Dirinya Keselamatannya Di dunia Dan Di akhirat Justru Yang Aib Tadkala Dia Tidak Mau Bertanya Lantas Dia Pun Berijtihad Dengan Dirinya Sementara Dirinya Tidak Menguasai Ini Sangat Berbahaya Pertanya Pertanya Bukanlah Suatu Aib Ketika Seseorang Itu Bertanya Kepada Alim Al-Ulama Bukanlah Suatu Aib Para Sahabat Orang-orang Yang Mulia Mereka Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Wala Assalam Tadkala Mereka Tidak Mengetahui Suatu Permasalahan Ya Pertanyalah Datangi Guru Kita Tanya Mereka Kita Minta Fatwa Dari Mereka Ya Sebagaimana Kisah Ya Di dalam Hadis Ini Dia Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Wala Sallam Bahasanya Dia Bernazar Agar Menyembeli Sesembelihan Di suatu Tempat Ya Lantas Dia pun Bertanya Tentang Hukum Menyembeli Hewan Di tempat Tersebut Maka Nabi pun Menjawabnya Ya Namun Sebelum Nabi Menjawab Nabi Meminta Perincian Ya Dan Ini Juga Poin Bahasanya Tadkala Ada yang Datang Kepada Kita Dan Dia Bertanya Tentang Suatu Hukum Maka Seseorang Yang Ditanyai Dia Hendaknya Merinci Ya Dalam Artian Menggali Apa yang Dia inginkan Dan Sejauh mana Permasalahan tersebut Sebagaimana Nabi Sallallahu Meminta Perincian Nabi Bertanya Kepada Orang Yang Datang Tadi Itu Apakah Di tempat Tadi Al-Bawana Tadi Itu Ada Berhala Yang Diibadahi Artinya Apakah Di tempat Peribadatan Maka Dikatakan Tidak Ada Kemudian Nanya Lagi Nabi Sallallahu Sallam Apakah Diselenggarakan Disana Hari Raya Mereka Di tempat Tadi Itu Yang Kamu Mau Bernazar Menyembeli Ibil Disitu Menyembeli Unta Disitu Maka Dikatakan Tidak Juga Fakal Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Awfi Binadrika Fa Innahu La Wafa Linadhrin Fim Siyatillah Maka Kata Nabi Laksanakan Nazarmu Tadi Tunaikan Apa Yang telah Engkau Janjikan Tadi Kecuali Apa Yang Engkau Sebutkan Apa Yang Engkau Nazarkan Itu Isinya Maksiat Kepada Allah S.W.T Maka Pada Waktu Itu Tidak Dilaksanakan Isi Nazarnya Misalnya Seseorang Mengatakan Ketika Saya Misalnya Lulus Saya Akan Minum Khamar Dia Bernazar Demikian Maka Nazar Ini Asalnya Wajib Dilaksanakan Ditunaikan Namun Tadkala Isinya Itu Bentuknya Kemeksiatan Kepada Allah S.W.T Maka Tidak Harus Dilaksanakan Bahkan Tidak Wajib Tidak Boleh Dilaksanakan Karena Dia Bermaksiat Kepada Allah S.W.T Dia Wajib Tinggalkan Itu Nazar Dan Dia Bayar Kahara Karena Isinya Bentuk Kemeksiatan Kepada Allah S.W.T Jadi Apabila Isi Daripada Nazar Itu Tidak Ada Padanya Kemeksiatan Maka Laksanakan Sebaga Nabi Nabi Katakan Laksanakan Tunaikan Apa Yang Engkau Nazarkan Tadi Yaitu Menyembeli Unta Di Tempat Tadi Karena Tempat Tadi Itu Aman Tidak Ada Di Sana Penyembelihan Kepada Selain Allah S.W.T Tidak Ada Masalah Silahkan Dan juga Poin Kau Muslimin Rahimani Warahim Alhamdulillah Yang Perlu Kita Camkan Baik-baik Bahwasannya Sebagian Orang Tetkala Ingin Melakukan Sesuatu Dia Sering Bernazar Ya Misalnya Kalau Aku Lulus Ya Di Sekolah Ini Perguruan Tinggi Ini Aku Akan Puasa Tiga Hari Misalnya Dia Bernazar Demikian Ketahuilah Bahwasannya Nazar Tersebut Suatu Yang Tidak Bisa Mengubat Takdir Allah S.W.T Bukan Berarti Tadkala Seseorang Bernazar Itu Apa Yang Dia Inginkan Itu Semakin Dikabulkan Dari Allah Tidak Demikian Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Minta Langsung Kepada Allah S.W.T Tidak Perlu Tidak Mesti Kita Bernazar Tidak Mesti Namun Apabila Itu Telah Terucap Oleh Kita Telah Bernazar Kita Maka Wajib Kita Tunaikan Selama Tidak Ada Kemaksiatan Di Dalamnya Dan Disebutkan Bahwasannya Tidaklah Seseorang Bernazar Itu Ataupun Tidaklah Nazar Itu Dilakukan Kecuali Orang-orang Yang Pelit Dia Dia Mau Berpuasa Dia Mau Melakukan Amalan Kebaikan Kalau Dia Mendapatkan Sesuatu Itulah Orang-orang Yang Bernazar Artinya Kalau Dia Tidak Dapat Yang Dia Inginkan Dia Tidak Mau Melakukan Apa Yang Dia Nazarkan Dia Tidak Mau Melakukan Amal Kebaikan Oleh Karnanya Disebutkan Nazar Itu Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Yang Bahil Dia Mau Melakukan Sesuatu Itu Sampai Ada Hasilnya Dulu Maka Kita Katakan Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Ingin Mendapatkan Sesuatu Mencapai Sesuatu Yang Pertama Kita Berdoa Kepada Allah Terus Kita Meminta Kepada Allah Dan Kita Berusaha Tidak Mesti Kita Bernazar Ini Dan Itu Kalaupun Kita Mau Melakukan Sudah Niatkan Saja Tidak Mesti Kita Sebutkan Sehingga Nanti Memberikan Kita Melaksanakannya Dan Seterusnya Kalau Kita Mau Melakukan Kebaikan Silahkan Lakukan Kebaikan Jadi Itu Poin Yang Penting Yang Harus Kita Camkan Baik-baik Karena Ini Banyak Tersebar Di Kalangan Masyarakat Semoga Kita Terhindar Dari Perlakuan Ataupun Perbuatan Yang Demikian Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh